Intro Ngopi dulu Semangat pagi Indonesia Para sahabat sang kakek dimanapun berada Kembali kita bertemu dalam acara refleksi Pagi hari ini kita akan bicara tentang Kasus penyuapan Sang penyuap Seorang wali kota Menyuap penyidik KPK Kasus ini sangat Mengenaskan Menggegerkan dunia hukum kita Kenapa? Setelah dirubah undang-undang KPK Ini pertama sekali penyidik KPK Ditangkap oleh KPK sendiri Karena kasus penyuapan Dari calon tersangka Di KPK sendiri Ini bermula Dari sebuah Pertemuan di rumah Seorang wakil ketua DPR Memperkenalkan Sang wali kota Tanjung Balai Kepada seorang penyidik KPK Untuk dibantu menutup kasusnya Di KPK Setelah pertemuan itu Sang penyidik KPK Bertemu lagi dengan sang wali kota Lalu memperkenalkan kepada seorang pengecara Yang bisa mengatur bagaimana menutup kasusnya Di KPK Lalu disepakati Bahwa Sang wali kota Harus memberikan Uang sejumlah 1,5 miliar Dan sudah dilakukan Transfer 59 kali Sejumlah 1,3 miliar Dan juga Sang penyidik Kabarnya mendapat juga Transfer lagi dari tempat lain Apa yang mau Kita sampaikan disini Kasus ini sangat Menyayat hati Sudah lama kita percaya Sekali dengan KPK Dan para penyidiknya Yang seakan-akan kebal Tidak bisa disuap Dan segala macamnya Tapi tiba-tiba kita mendengar Bahwa Seorang wali kota Yang mempunyai kasus di KPK Menyuap penyidik KPK Dan Sudah menyerahkan uangnya Dan dipasilitasi lagi Oleh seorang Wakil Ketua DPR Yang juga Mantan pimpinan Komisi 3 Yang membidangi hukum Di DPR Dengan melihat Cara Modus Mafia Gaya mafia ini Dengan segala Kerapiannya Karena transfer ini Juga dilakukan Dengan menggunakan Nama Atau rekening Orang lain Para sahabat Sangkakek Ketika Para praktisi hukum Ketika Lembaga Antikorupsi Ketika Penyidik di Lembaga Antikorupsi Seperti KPK Ternyata Terjebak Dan terjerat juga Dengan Kasus swap Dan kasus korupsi Maka Pertanyaannya Siapakah Yang harus Kita andalkan Untuk bisa Memperantas korupsi Jika Para Stakeholder Pemangku Kepentingan Pelaku Dalam rangka Pemberantasan korupsi Ternyata Terjebak juga Dengan swap Dan korupsi Ini Ini sebuah Tanda-tanda Mengarah Kepada Kiamatnya Dunia hukum Kita Runtuhnya Keadilan Dan kepercayaan Kita terhadap Lembaga Antikorupsi Ini membuat Kepercayaan Masyarakat Juga bisa menurut Mungkin inilah tantangannya Bagi penegakan Hukum kita Bagi KPK Bagi DPR Karena dengan Melibatkan Lembaga DPR Dan salah satu Wakil ketua DPR Bukan hanya Sekedar rambut Terlibat Atau patut Diduga terlibat Karena memfasilitasi Pertemuan Dan melibatkan Seorang wali kota Dan penyidik KPK Dan pengacara Maka para praktisi Hukum ini Telah menodai Dan mencederai Kepercayaan kita Untuk keadilan Untuk penegakan Korupsi Kita berharap KPK tidak main-main Tidak pandang buruk Walaupun ini salah satu Adalah penyidiknya Maka saya kira Kita berharap KPK akan menindak tegas Mempercepat Penyidikan ini Penyelesaian kasus ini Melimpahkannya ke pengadilan Tindak pidana korupsi Supaya Semua Para para Semua Penegak hukum Para penyidik Dan siapapun Baik yang dikepolisian Di kejaksaan Apalagi di KPK Tidak boleh Mempermainkan hukum Mempermainkan jabatan Mempermainkan Segala Fasilitas Yang sudah diberikan Negara Kepadanya Bahkan untuk Mencederai Janjinya Terharap negara Bahwa dia akan Menegakkan hukum Dan memperantas Korupsi Memang sangat sulit Memang tidak masuk akal Bagaimana mungkin Para penegak hukum ini Yang sudah disumpah Yang sudah diberi gaji Yang cukup Di KPK Ternyata Seolah-olah Tidak cukup Dan masih maruh Mengejar lagi Keuntungan-keuntungan Di luar jabatannya Keuntungan-keuntungan Di luar kewenangannya Di luar haknya Yang seharusnya Dia harus mencukupkan Gaji yang cukup besar itu Untuk menjalankan tugasnya Tanpa pengaruh Tanpa ada Apapun yang mungkin Mengganggu itu Apalagi Untuk menutup Kasusnya Di KPK Sebab kalau suap Bisa Menutup kasusnya Di KPK Maka itu sama dengan Meruntukkan Wibawa KPK Dan penegakan hukum Secara umum Oleh karena itu Para penegak hukum Yang melakukan korupsi Dan suap ini Harus dihukum Seberat-berat Untuk menimbulkan Efek cerah Dan juga Untuk bisa Dalam tanda petik Ya Menghapus Rasa kecewa Ketidakadilan Dari masyarakat Terhadap penegak hukum Dan lembaga Penegakan hukum Kira Kita berharap Tidak menengbulu juga Kepada Wakil Ketua DPR Yang memang Kalau terlibat Ternyata ada Sangkut pautnya Juga harus Dilakukan Penyedikan Jika perlu Ikut juga Ditangkap Walaupun Tetap kita Menganggut paham Asas Praduga Tidak bersalah Tetapi Yang patut Diduga Juga harus Diperiksa Disidik Dan untuk Bisa Disidangkan Dalam sebuah Peradilan yang Bebas dan adil Itulah harapan Kita Dengan Kasus ini Kita berharap KPK akan Memperketat Pengawasan Dan monitoring Juga kepada Para penyidik Dan para Pemangku Kepentingan Di tubuh KPK Untuk Tidak melakukan Hal-hal Seperti ini Yang mencederai Rasa Keadilan Masyarakat Dan juga Bisa membunuh Rasa percaya Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Sampai disini dulu Para sahabat Sangkakef Salam Ngopi dulu Selamat menikmati